Intro Baik, saya ingin langsung ke mantan deputi sekjen PSSI, Fanny Riawan yang mengetahui persis soal apa sesungguhnya yang terjadi di balik kisruh pelatih Louis Mia. Bang Fanny, boleh cerita ke kami? Apa sebetulnya? Apakah memang seperti tadi disebutkan oleh Pak Refrizal, ini tidak berkali-kali berusaha diperpanjang tapi akhirnya gagal? Oke, mungkin pertama saya harus sampaikan dulu sebelum kami ke jalan kemari. Tadi Louis sempat telepon, dia sampaikan dua hal. Yang pertama adalah ucapkan terima kasih yang besar-besarnya untuk para ofisialnya yang pada waktu itu berjuang mati-matian dengan dia dan juga para pemainnya. Dan yang nomor dua yang paling penting adalah untuk para supporter Indonesia yang selalu datang mensupport timnas Indonesia. Saya harus klarifikasi di sini bahwa Louis itu orang yang sangat halus, orang yang sangat profesional, dan orang yang tidak pernah membuat keributan. Ketika saya mendengar pertama kali ada isu bahwa dari Medsos dan lain-lain menyatakan bahwa Louis belum dibayar dua bulan, saya coba tanya. Anda tahu jawabannya dia? Tidak ada masalah? Di forum ini saya ingin menunjukkan kepada semua para supporter Indonesia, Louis is the best coach. Kenapa? Karena Louis tidak mau mempermasalahkan hal yang urusannya adalah pribadi menjadi ranah umum. Dan saya sangat respect masalah itu. Apa yang terjadi dengan kontraknya? Apakah memang tidak ditandatangani, menolak untuk memperpanjang? Apa yang terjadi? Oke, yang kedua masalah kontrak. Ketika saya tanya juga, Louis is there any problem with your contract? Dia sekali lagi juga tidak mau jawab. Baru setelah itu terbuka semuanya adalah ketika saya mendapat WhatsApp yang isinya adalah tanda tangan kontrak yang sudah ditandatangani oleh Louis Mia dan sudah ditandatangani oleh Pak Ketum. Saya mendapatkan itu dari Miguel, which is adalah asisten pelatih dari Louis. Jadi kontrak itu sudah ditandatangani? Sudah, sudah ada, sejujurnya sudah ada kontrak yang ditandatangani. Dalam hal ini juga saya ingin sampaikan bahwa saya tahu betul, kalau kita bicara tentang sejarah, sebetulnya saya harus respect. Karena Pak Ketum itu juga waktu itu menginginkan supaya Indonesia ini tidak jadi bulan-bulanan. Sehingga dipilihlah pelatih kelas dunia, termasuk Pak Revizial juga memutuskan waktu itu. Ya, sehingga beliau hadir. Dan saya tahu juga prosesnya, semudah membalik telapak tangan sehingga tim langsung bagus. Ya, kami pertama kali main di A2-3, lalu proses berjalan seperti itu sampai dengan Asian Games. Baik, Bang Fani ketika kemudian sudah ditandatangani, tetapi kenapa akhirnya tidak jadi? Dua-duanya sudah tandatangan, Ketum PSSC tandatangan, Coach Louis Mia tandatangan, tetapi akhirnya? Oke, ini versi yang saya dengar dari Louis Mia. Terakhir ketika saya tanya, sebenarnya ada masalahnya apa? Sehingga makanya waktu itu Louis tidak mau bicara dengan terlalu banyak, hanya Louis bilang satu hal. Saya merasa tidak ada kejelasan. Sehingga muncullah itu di dalam Instagramnya Louis yang menyatakan, menunjuk satu orang. Oke, kita akan tunjukkan Instagramnya. Louis Mia, apakah ini yang Anda maksud pada tanggal 21 Oktober? Ia mengatakan, ia menulis dalam Instagramnya, hari ini bukan hari yang mudah bagi saya, kita tunjukkan. Karena saya tidak akan melanjutkan sebagai pelatih di Indonesia. Sebuah proyek yang lebih dari satu setengah tahun telah berakhir, di mana meskipun manajemen yang buruk, pelanggaran kontrak yang berulang, dan rendahnya profesionalisme para pemimpin selama 10 bulan terakhir, saya pergi dengan perasaan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Anda tahu siapa yang dia maksud ketika rendahnya profesionalisme para pemimpin, dan apa yang targetnya dia ketika mengatakan ini, apa sesungguhnya? Oke, kita kembali ke masa sebelumnya. Karena sebetulnya pada saat terminas itu ada namanya departemen, waktu itu. Biasanya ada seorang yang ditunjuk untuk melakukan komunikasi intens. Tapi ketika setelah saya tinggalkan, saya nggak tahu. Saya waktu itu hanya deputinya, saya mundur. Berikutnya komunikasi apakah terjadi intens, saya tidak tahu. Karena memang bicara dengan Louis ini tidak mudah. Beliau adalah orang yang punya standar yang tinggi ketika dia bicara. Dan yang kedua, beliau selalu bicara tentang regulasi. Artinya kontrak. Kontrak yang tertulis, seperti itu. Jadi kalau seandainya akhirnya dia tidak datang, sebenarnya saya tidak mau menciptakan polemik baru di sini, karena sudah selesai. Tapi poinnya adalah, sampai hari ini pun Louis masih cinta dengan Indonesia. Kalaupun akhirnya beliau tidak datang, saya tidak bisa menjawab. Silakan saja tanya dengan waktu itu siapa yang melakukan negosiasi terakhir. Pak Rizal, Anda mau menanggapi? Semua keputusan dari ESKO ini ditugaskan Sekjen untuk berkongsi dengan Louis Mila. Dan semua melalui selalu laporan sama kita, di grup selalu laporan sama kita, bagaimana perkembangan komunikasi dengan Louis Mila. Apapun perkembangannya, selalu laporan sama kita. Sampai PED pun, walaupun dia tidak datang, dapat, apapun permintaan Louis Mila, termasuk gaji pun, kata PED, kalau dia mau, kita tidak ada keberatan masalah gaji. Tapi dia harus datang sih ke Indonesia. Itu yang dibinta PED. Kita kontraknya di Indonesia. Malah memang betul, dia tidak memasalahkan masalah gaji. Terlalu ada terakhir masalah tiket. Terlalu kecil lah. Kita bayar dia 20 juta sampai 30 juta, tiket cuma 50 juta, kan nggak seimbang lah kita bicara itu ya. Apakah memang, saya ingin tanya, Pak Gatot, apakah memang faktor pelatih ini menjadi faktor yang juga cukup krusial kalau kita bicara prestasi timnas di AFF? Saya kira unsur ketokoan itu tidak bisa tergantikan ya. Jadi bahwasannya kemudian Pak Refrisal tadi mengatakan, Bima Sakti kemudian menggantikan, ya kemudian di last minute karena nggak ada pilihan lain. Kita hormati ya, kita hormati. Kita juga nggak akan menyalahkan Bima Sakti. Karena misalnya Gatot bisa merasakan sebagai pelatih seperti apa. Poin yang saya sampaikan adalah, seorang tokoh Luiz Mila itu secara psikologis. Itu bagi pemain nggak bisa digantikan oleh orang lain. Kalau levelnya lebih tinggi, fine. Kalau levelnya lebih rendah, nggak? Apalagi ini kan datang pada injury time. Injury time saya katakan karena ada AFF. Jadi poinnya next time, kalau ada kejadian seperti itu, PSSI harus berpikir ulang. Ini kan namanya kayak trial and error. Oke. Selain faktor pelatih, apalagi menurut Anda yang seharusnya menjadi perhatian lebih PSSI kalau kita bicara soal timnas dan prestasinya? Leadership. Leadership dari? Dari Pak Edy. Apa yang salah dengan leadership Pak Edy? Pak Edy tidak salah sebetulnya. Jadi saya juga perlu saya luruskan. Pak Edy itu tidak melanggar undang-undang sistem keluarga nasional. Di pasal 40 itu yang dilarang adalah seandainya penjabat publik itu menjadi pengurus KONI. Ini perlu saya luruskan. Kali ini untuk hal yang ini saya bela Pak Edy ya. Tapi dalam konteks kepatutan, di Jakarta banyak menteri, ada beberapa menteri itu merangkap sebagai, Pak Wiranto di BBSI, Pak Erlangga di Busu, kemudian Pak Basugi di Dayung. Tapi Pak Edy, alangkah indahnya, seandainya beliau itu konsentrasinya, ngurus PSSI yang ada di Jakarta, tapi kan kehormatan beliau sebagai gubernur, di Sumatera Utara itu banyak yang harus diurus. Nah, PSSI itu seakan-akan jangan sampai seperti ayam kehilangan induknya. Jadi perlu interaksi yang baik, boro-boro interaksi. Kadang-kadang wartawan saja dia anggap disalahkan sebagai biang gladi kegagalan timnas gitu. Poinnya adalah, ayolah kita interaksi dengan baik. Pak, saya kenal Pak Edy itu baik, karena saya punya pengalaman bagus. Ini kebetulan saksinya Mas Fani ya. Tiba-tiba saya mengkritik PSSI, karena pada saat menjelang semifinal AFF 2016, saya kritik, karena pengaturan skor hancur-hancuran. Saya kritik, apa yang terjadi? Besok malamnya Mas Fani dengan Pak Adi Manu Wellington, harus menemui saya. Saya bilang, saya baru pulang dari Madrid. Enggak, perintah Pak Edy malam ini juga. Itu menunjukkan Pak Edy itu sebetulnya ke bawah, itu punya komunikasi yang bagus. Tapi dalam kontek ini, beliau itu harus bisa, kalau dalam bahasa manajemen itu, bisa hadir sebagai di dalam korporat, ini ada masalah, beliau sebagai seorang panglima tempur, dan apa yang harus dilakukan? Jangan sampai ini, ada seakan-akan distance, ada jarak di antara mereka. Oke, saya ingin tanya ke Exko, karena Bang Gusti Randa yang secara terbuka kemarin sudah bilang, bahwa setelah pariwara, kita akan lanjutkan, tetaplah di mata Najwa. Terima kasih. Terima kasih.